selamat menikmati dan di tingkat eceran bawang merah di seluruh Indonesia kita selalu seperti biasa ini tanggal 5 Agustus 2020 kita masuk dalam update informasi harga bawang merah mulai dari petani, pedagang dan di tingkat pasar eceran jadi Sonagi Indonesia ini selalu membahas tentang update-update dan harga untuk dari petani, pedagang dan di tingkat pasar eceran setiap hari harga lombok dan harga bawang merah untuk sementara tapi jika diperkenankan nanti kita akan update-update seperti harga daging ayam ataupun harga sayuran lainnya untuk itu kali ini kita akan update harga mulai dari petani dulu kita mulai dari harga yang paling kecil atau bawang merah pabrik dan bawang merah sayur yang kecil bawang merah sayur yang tanggung dan bawang merah yang paling besar kita juga akan sedikit informasikan untuk harga askepan atau harga calon benih juga nanti kita akan informasikan untuk yang pertama kita mulai dari harga bawang merah yang sangat-sangat kecil untuk pabrikan itu harganya mulai dari harga 5.000 sampai 10.000 rupiah per kilogramnya itu untuk bawang merah yang ukuran pabrik atau ukuran kupas untuk bawang merah yang ukuran paling kecil itu harganya mulai dari harga 10.000 sampai 14.000 rupiah per kilogramnya itulah yang kemarin hanya mentok di angka 13.000 sekarang bisa mencapai 14.000 bahkan terkadang kalau sedikit tanggung bisa mencapai 15.000 rupiah per kilogram karena harga bawang merah kali ini mengalami sedikit kenaikan untuk bawang merah yang tanggung ini sangat tajam sekali kenaikannya nah harganya mulai dari harga 14.000 sampai 18.000 rupiah per kilogramnya itu pun harga dari petani untuk yang tanggung besar bisa mencapai 18 bahkan ada yang terjual 19.000 rupiah per kilogramnya untuk bawang merah yang super itu karena minimnya barang kalau super tercampur oleh tanaman bawang merah yang kecil-kecil dan tanggung bisa digatakan tanggung rata jadi tidak paling super great big itu untuk yang super itu harganya mulai dari harga 17.000 sampai 20 atau 21.000 rupiah per kilogramnya itu pun kalau ada super cross dan untuk yang bawang-bawang kering itu harganya mungkin cukup tinggi sekali yang sudah jemuran mungkin sekitar 1 minggu atau 10 hari meskipun dipotong itu harganya mulai dari harga 20.000 sampai 23.000 rupiah per kilogramnya untuk harga bibit tergantung umur mungkin kalau umur 15 hari hanya sekitar 25 sampai 30 tapi kalau siap tumbuh atau siap tanam kalau petani katakan itu sekitar 60.000 rupiah per kilogramnya nah itulah urean harga daftar harga mulai dari petani pedagang dan di tingkat pasar ekteran hari ini untuk di tingkatan pasar dan di tingkat konsumen kita bahas seperti ini kita bahas harga bawang merah di tingkat pasaran ini ini hanya untuk acuan acuan ini mungkin harga rata-rata di pasar itu Rp20.000 sehingga ini acuannya Rp20.000 ini untuk di pasar induk mungkin yang super gross melebih Rp20.000 yang kecil pun kurang dari Rp20.000 tapi ini untuk harga rata-rata karena rata-rata di tingkat pasar itu kebanyakan yang kirim di tingkat partai tanggung ataupun tanggung besar itu yang mungkin harga maksimalnya ke pasar itu hanya mencapai Rp20.000 atau Rp21.000 per kilogram jadi untuk pembahasan harga yang tertera di sini Rp20.000 itu harga rata-rata yang kirim di pasar induk Ramadzati Jakarta jadi bukan untuk acuan partai super atau super gross karena untuk super gross dan yang bawang merah kering itu harganya dari petani saja kita bisa tengok sendiri kalau tidak percaya mungkin sekitar Rp23.000 sampai Rp25.000 itu tergantung kondisi dan kualitas bawang merah itu sendiri dan untuk yang bawang putih cukup stabil sekali harganya Rp15.000 untuk di tingkat pedagang kecil mungkin sekitar Rp10.000 sampai Rp25.000 per kilogram untuk di tingkat tajaran mungkin sudah mengalami sedikit penurunan untuk hari ini tanggal 5 Agustus 2020 untuk bawang merah harga tertingginya hanya mencapai Rp40.000 per kilogram yang kemarin Rp45.000 per kilogram untuk harga terendah yang kemarin Rp28.000 per kilogram sekarang turun menjadi Rp26.000 per kilogram dan untuk yang di tingkat pasar-pasar tertentu untuk harga rata-ratanya Rp34.000 per kilogram itu untuk harga ajaran patokan harga ajaran hari ini jadi mungkin kalau beli seperempat kilogram mungkin sekitar Rp10.000 per kilogram dan harganya itu harga maksimal untuk pasokan dan harga kita bisa lihat di Jakarta Timur seperti kemarin untuk di Semarang Rp20.000 tapi gambarnya tadi malam untuk keseberan di Semarang bisa mencapai Rp25.000 per kilogram karena kita hari ini survei pasar di Semarang jadi tahu harga sesungguhnya untuk pasokan di kota Semarang untuk yang lain-lain ini semoga video ini bermanfaat dan kalau tidak ada perbedaan yang sangat signifikan atau ada perbedaan yang sangat signifikan bisa ditulis di kolom komen supaya kita sama-sama tahu dan sama-sama mengerti harga pasaran dari petani dan pedagang untuk di daerahnya mana saja bisa ditulis di kolom komen ke pretani petani Indonesia pasti jaya Terima kasih telah menonton!